Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan Bersama saya Ibu Tuti Alawia Yang akan dibahas masih lanjutan dari KD 3.3 yaitu menganalisis gulma tanaman perkebunan Silahkan simak video berikut ini Berdasarkan pengaruhnya terhadap tanaman perkebunan Gulma dibedakan menjadi 5 kelas Yaitu gulma kelas A, gulma kelas B, gulma kelas C, gulma kelas D, dan gulma kelas E Mulai dari kelas yang sangat berbahaya sampai kelas yang tidak berbahaya Bahkan dikatakan berguna atau bermanfaat bagi tanaman tersebut Yang pertama gulma kelas A Gulma yang digolongkan ke dalam kelas A adalah jenis-jenis gulma yang sangat berbahaya bagi tanaman perkebunan Sehingga harus diberantah secara tuntas Contohnya imperata silindrica Atau ilalang Ilalang tersebut berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal Dan tumbuh dengan mudah dan sangat cepat Di perkebunan ilalang merupakan gulma yang sangat berbahaya Sehingga perlu diberantah Contoh selanjutnya adalah mikania Mikania merupakan gulma tahunan yang merambat dengan cepat Bahkan bisa membelit atau menutupi pada tanaman belum menghasilkan pada kelapa sawit Selanjutnya adalah gulma kelas B Gulma yang digolongkan sebagai gulma kelas B adalah jenis-jenis gulma yang merugikan tanaman perkebunan Sehingga perlu dilakukan tindakan pemberantasan atau pengendalian Contohnya melastoma malabatricum Atau yang biasa kita kenal dengan karamunting Gulma kelas C Gulma yang digolongkan ke dalam gulma kelas C adalah jenis-jenis gulma atau tumbuhan yang merugikan tanaman perkebunan Dengan memerlukan tindakan pengendalian Namun tindakan pengendalian tersebut tergantung pada keadaan Misalnya ketersediaan biaya Atau mempertimbangkan segi estetika atau kebersihan kebun Contoh dari gulma kelas C adalah Ciperus SP Berdasarkan morpologinya gulma tersebut masuk ke dalam golongan teki Yang mana memiliki batang segitiga Dan tindakan pengendalian pada gulma ini masih tergantung pada keadaan biaya dan lain-lain Selanjutnya gulma kelas D Gulma yang digolongkan sebagai gulma kelas D adalah jenis-jenis gulma yang kurang merugikan tanaman perkebunan Namun tetap memerlukan tindakan pengendalian Contoh daripada gulma kelas D Yaitu ageratum coni joides Berdasarkan morpologinya gulma tersebut masuk ke dalam golongan berdaun lebar Pada tanaman perkebunan Gulma tersebut kurang merugikan Tetapi tetap memerlukan tindakan pengendalian Yang terakhir adalah gulma kelas E Gulma yang digolongkan ke dalam gulma kelas E adalah jenis-jenis gulma yang pada umumnya bermanfaat Bagi tanaman perkebunan karena dapat berfungsi sebagai pupuk hijau Gulma kelas E dibiarkan tumbuh menutupi gawangan tanaman Namun tetap memerlukan tindakan pengendalian jika pertumbuhannya sudah menutupi piringan atau jalur tanaman Contohnya Mukuna bracteata Mukuna ini bahkan sengaja ditanam Karena banyak manfaatnya bagi tanaman perkebunan Seperti menambah bahan organik Dan pada mukuna tersebut terdapat bintil akar Dan juga terdapat bakteri rhizobium yang dapat mengikat nitrogen dari udara Sehingga membantu dalam menyuburkan tanaman Untuk golongan kelas E yang dimaksud adalah Termasuk ke dalam kategori tanaman LCC atau leguminosa copper crop Tanaman penutup tanah Selanjutnya Kerugian akibat adanya gulma Pengaruh yang merugikan dengan adanya gulma pada lahan pertanian ada beberapa hal Antara lain Yang pertama mempunyai pengaruh persaingan atau kompetisi yang tinggi dengan tanaman budidaya Sebagai rumah inang Sementara dari hama dan patogen Penyebab penyakit tanaman budidaya Mengurangi mutu hasil panen tanaman budidaya Dan menghambat kelancaran aktivitas pertanian Persaingan gulma Yang mana antara gulma dengan tanaman budidaya Memperebutkan Sinar matahari Unsur hara Air CO2 Karbon dioksida Dan Alelo Pati Faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan metode pengendalian gulma Antara lain Yang pertama Siklus hidup dan perkembang biakan gulma Morpologi gulma Dan lokasi gulma Untuk siklus hidup dan perkembang biakan gulma Yang mana dilihat dari Misal pada gulma semusim atau setahun Yang memiliki siklus hidup pendek Dan berkembang biak dengan membentuk biji Akan efektif apabila dikendalikan secara mekanis Maupun secara kimia Sebelum membentuk biji Hal ini untuk mencegah kemungkinan tumbuhnya biji gulma Pada musim tanam berikutnya Apabila dikendalikan setelah menghasilkan biji Sehingga pengendalian gulmanya tidak efektif Sedangkan gulma 2 tahunan dan tahunan Selain dikendalikan sebelum menghasilkan biji Juga dapat dikendalikan secara mekanis Dengan membongkar tanah Untuk mengurangi jumlah dan menekan tumbuhnya Organ perbanyakan vegetatif gulma pada lahan pertanian Faktor yang kedua yaitu morpologi gulma Golongan gulma Morpologi gulma dilihat dari golongan gulma Misal pada gulma gulman berdaun lebar Lebih pekat dan efektif apabila dikendalikan secara kimia Menggunakan herbicida dibandingkan gulma gulman rumput atau teki Hal ini dipengaruhi morpologi daun Golongan gulma tersebut Yang berdaun lebar Sehingga dengan aplikasi Herbicida tajuknya akan lebih banyak menangkap semprotan herbicida Akibatnya pada golongan gulma berdaun lebar tersebut Akan lebih banyak terakumulasi bahan aktif herbicida Dan lebih mudah mati terkena Aplikasi herbicida Faktor yang ketiga yaitu lokasi gulma Lokasi gulma tumbuh di lahan pertanian juga mempengaruhi penentuan cara pengendalian gulmanya Apabila lokasi tumbuhnya gulma pada lahan pertanian di tempat Yang sulit dijangkau oleh alat pengendalian gulma Yang berukuran besar Baik secara mekanis maupun kimia Maka pengendalian gulma dapat dilakukan dengan cara mencabut atau mengkorek gulma Hal ini terutama jika tempat tumbuhnya gulma di seputar lubang tanam Di sekitar tajuk tanaman dan di bedengan Sedangkan apabila Lokasi tumbuhnya gulma pada lahan pertanian di tempat Yang dapat dijangkau oleh alat pengendalian gulma Yang berukuran besar Maka dapat dilakukan pengendalian dengan cara disiang Dengan cangkul ataupun disemprot dengan herbicida Sekian materi dari saya Semoga ilmunya bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh